Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Boleh jadi banyak sesuatu hal yang kita suka Yang kita inginkan Namun ternyata belum kita gafai Belum kita peroleh Justru malah sebaliknya Dan sebaliknya pula Ketika kita tidak mengharapkan sesuatu itu terjadi Sakit Sesuatu yang tidak nyaman Dalam dimensi bidang apapun Justru malah terjadi Untuk itu yang terpenting kita harus ingat Bahwa sesuatu itu pasti Mendatangkan hikmah Dan yang terjadi pada kita Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Pada hakikatnya Yang terbaik untuk kita Karena Allah Maha Adil Lagi Maha Bijaksana Boleh jadi Kamu mencintai sesuatu Namun Sesuatu itu Buruk untukmu Dan boleh jadi Kamu membenci Tidak menyukai sesuatu Justru itu baik Untukmu Artinya apa Kadang Sesuatu yang kita inginkan Kita tidak peroleh Justru itu baik Dan Jika ada sesuatu yang tidak mengenakan Boleh jadi Itu pun Nambah kebaikan Dan yang kita sukai Terkadang itu juga Di dalamnya Kalau tidak kita benar-benar Mampu mensikapinya Terdapat sebuah keburukan-keburukan Untuk itu Indah hidup ini Apapun yang terjadi Kentahuilah Ketika kemudahan Ketika Kesuksesan Ketika kelapangan Sehat Allah berikan pada kita Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jika kita diberikan Sesuatu yang tidak nyaman Sakit Kekurangan Dalam hal materi Dan sebagainya Itu terdapat rahmat Di sana Untuk itu Penting kita harus Senantiasa pegang Sikapi hidup ini dengan Senantiasa Sadari Jangan hanya berputar-putar Kita dalam Area gerbang pikir kita Segera masuk dalam Relung gerbang Hati kita Masuk ke dimensi hikmah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Hamba-hamba yang Mampu Mematik hikmah Apapun yang terjadi Karena itu Hakikatnya Allah memberikan kebaikan Yang melimpah Ruah Pada kita Allah memberikan hikmah Kepada siapa yang dikendakinya Dan bagi siapa yang telah diberikan Hikmah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguhnya Dia telah diberikan Kebaikan yang melimpah Ruah Banyaknya Semoga Allah Senantiasa Cerahkan hati kita Tiada hari Tanpa pencerahan hati Cerahkan hati ini Sikap dihidupin Dengan Bangsa dan negara Dalam skala apapun Mainkan Bukan hanya logika Masuk ke dimensi terdalam Gerbang-gerbang hikmah Dalam nuansa spiritual Tentunya Harus Berdimensikan Tauhid Pada Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu Al-Mu'afiq Al-Aquam Al-Tariq Wal-Aquam Al-Qum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh